Intro Secara umum biasanya banyak kita jumpai di daerah-daerah tertentu memilih alternatif dengan membakar setelah melakukan penebangan lahan. Tetapi lain halnya dengan masyarakat Simpang Rato Gedang karena pertimbangan atas Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang larangan pembakaran lahan serta adanya sosialisasi pemerintah desa untuk melakukan inovasi desa. Oleh karena itu, pemerintah desa mengajak masyarakat untuk mempaatkan limbah dari pembukaan lahan baru agar bisa dijadikan produk yang merupakan salah satu komoditi ekspor yaitu arang putih. Saya pikir bahwa memang usaha arang ini punya potensi, punya peluang ke depan. Saya melihat bahwa di Kecamatan Resambilan Sungai Rengas itu masih banyak kebun-kebun karet buah masyarakat yang mau ditebak, mau dibangun kembali. Jadi saya melihat di situ bahwa banyak limbah. Limbah ini seperti apa saya bisa memupangkannya. Saya melihat bahwa arang ini sangat dibutuhkan. Saya berjalan ke Bungo, bahwa di Bungo sudah membuat sampai arang hitam, arang putih. Tapi arang hitam harganya di bawah arang putih. Jadi saya merasa bahwa arang putih lebih punya nilai bagus dengan arang hitam. Jadi saya coba belajar mulai dari teman, dari orang-orang yang sudah coba buat arang putih. Itu saya belajar selama 6 bulan. 6 bulan saya terus berproses belajar membuat arang putih. Di bulan ke-7 baru saya bisa membuat produk arang putih. Sekarang sudah belajar, saya selama 6 bulan, sekarang sudah berjalan sekitar 2 bulan. Alhamdulillah, sepertinya produk arang putih sedikit keuntungan. Jadi proses arang putih, arang putih kita pilih dari kayu yang keras. Seperti rambutan, kopi, duku, rambe, dan kayu-kayu jenis lain yang ada di kebun karet masyarakat. Kenapa saya pilih kayu keras? Karena arang putih itu harus memiliki unsur-unsur yang bisa membuat arang itu keras. Jadi prosesnya disusun ke dalam tungku 1 hari, kemudian dipakar. Selama pembakaran itu 2 hari 2 malam. Proses pembakaran 2 hari 2 malam, suhu di dalam tungku tinggi, itu kita biarkan berproses secara alami. Ini sehingga secara total proses terjadi sampai asap hilang. Asap hilang berarti arang sudah dalam kondisi matang untuk dipanen. Proses pematangan ini itu berkisar 3 sampai 4 hari. Setelah proses matang, dengan suhu lebih kurang di dalam tungku 700 derjat, maka pintu kita buka, kita pijarkan selama 6 jam. Pemijaran selesai dengan suhu kira-kira di atas 1000 derjat, kita proses panen. Panen kita masukkan ke dalam drum, kita matikan. Setelah proses matikan, itu kita dinginkan selama lebih kurang 6 sampai 7 jam. Barang siap pakai. Jadi dalam proses pembuatan arang, kita butuh karyawan tetap, tenaga kerja tetap kita, itu tukang susun, susun masuk kayu ke dalam, itu satu orang. Untuk bagian yang pembakaran, itu satu orang. Terus bongkar empat orang, packing tiga orang. Itu jumlah karyawan tetap kita. Kemudian ada karyawan lepas kita yang bagian jemput dan pengambilan kayu, itu sekitar 10 orang. Untuk kapasitas, kita 10 tungku, 10 tempat pembakaran. Itulah karyawan yang kita butuhkan dalam 10 tungku. Kemudian produk kita, untuk sementara, kita pasarkan ada dua pasar lokal, yaitu sekitar daerah sini, itu reject. Hasil dari packing, sampah packing itu untuk sate, bakso bakar, kemudian rumah makan, itu kisaran sekitar 500 sampai 600 gili per bulan, kebutuhan untuk pasar sungerengas dengan mesam. Kemudian untuk produk yang bagus, produk ekspor, kita ada buyer dari Korea yang membeli. Mungkin kalau untuk pemasaran itu, sekarang ini kita ada dua, lokal sama ekspor. Kalau ekspor kita baru coba kirim ke Korea, untuk lokal kita coba untuk dua kecamatan. Untuk saat sekarang, produksi, produksi kita sudah mencapai 1 sampai 2 kontainer per bulan, tergantung keadaan cuaca, karena kita bahan bakunya sering kendala jalan, jeput di kebun-kebun petani. Jadi produksi kita kisaran 1 sampai 2 kontainer yang ekspor, kemudian yang lokal 1 sampai 2 ton per bulan. Sisa dari kebutuhan lokal yang ada di sini, kita kirim ke Lampung sama Medan. Kita kirim kepada pabrik briket, untuk bahan campuran briket. Untuk ekspor kita masih ke Korea, itu sekitar 1 kontainernya 16 sampai 20 ton. Berarti produksi kita 20 sampai 40 ton untuk saat sekarang. Untuk mengenai hasil, kita bisa mendapat hasil sekitar 1.000 sampai 1.500 per kilo. Di ekspor. Awal dari latar belakang, kami selain pemerintah desa, mencoba untuk berinovasi bergerak di produksi arang, yang awal mula kita bergerak di arang hitam. Melihat dari potensi alam yang ada di sekitar desa Semparanto Gedang, dan secara umum di camatan Mersam, kami dari pemerintah desa mencoba untuk menggait wira usaha atau usahawan yang untuk memulai usahanya dengan mencoba bergerak di usaha arang. Yang selama ini, kita melihat banyaknya potensi alam seperti limbah kayu dari hasil pembukaan lahan yang terbuang sia-sia, artinya tidak dapat dimempaatkan, jadi bermempaat dan mempunyai nilai ekonomi. Tentu dengan Bang Suher Dianto, yang awal sudah mencoba untuk membuka usaha arang, arang hitam, kita ketemu dengan pembeli dari luar, mencoba untuk beralih ke arang putih. Di sini kami sangat mendukung dan menyuput bagaimana ini menjadi suatu pekerjaan baru bagi masyarakat kami yang ada di Semparanto Gedang. Kita setahu dengan aturan yang diatur oleh pemerintah, pemerintah, itu setiap pembukaan lahan tidak dibolehkan untuk membakar. Bagaimana yang tidak boleh membakarnya menjadi membakar yang mendapatkan izin. Tentu kita mencoba dengan mengambil limbah tersebut, masih punya nilai ekonomi, dapat dijadikan duit, dan dibakar dengan izin yang jelas dan penjualannya juga cukup jelas. Di daerah kita cukup banyak. Dan untuk memasarkannya juga kami sudah jelas, jadi kami cobalah dengan usaha ini. Yang kami lihat selama ini, yang kami tahu selama ini, dari usaha arang 10 tungku yang dimiliki oleh Bang Suher, itu sudah bisa memberi nilai ekonomi baru buat masyarakat kami, diantaranya pekerja penyusunan kayu ke tungku, pembukaran dari tungku, penyusunan untuk dimuatkan ke dalam kardus, sampai dengan untuk memuat ke kontinu. Lebih dari 10 orang bisa dipekerjakan dengan cuma 10 tungku. Kalau harapan kami ke depan, kalau ini kita terus kembangkan dan usaha lain juga ikut berminat, tentu semakin banyak tenaga kerja yang bisa diserap dengan terobosan yang kita buat. Kenapa ini kita coba, dan kami selaku pemerintah, coba melihat, meneliti, dan mempelajari terlebih dahulu dengan usaha yang dikelola oleh usahawan atau dari Bang Suher. Kedepan kami punya mimpi, punya kemauan, untuk ini dapat digandeng atau bekerjasama dengan BUMDES. BUMDES dapat masuk ke usaha arang putih maupun arang hitam yang secara penjualannya bisa untuk lokal dan untuk ekspor. Bisa jadi produk unggulan di simpanan atau kedang, dan mungkin bisa produk unggulan di batang hari. Jadi kita belajar dari usaha orang dulu, kita menilai, melihat bagaimana prospek ke depan, dan ini sangat menjanjikan, barulah kita nanti coba memberi pemahaman dan bermusawara untuk dijadikan usaha yang juga dimodali atau bekerjasama dengan.